Jaga malam, yuk 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 jaga malam, jangan galau malam malam Komunitas memakin asik, dijaga malam Pro2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia Selamat malam teman pro2 yang menyimak di RRI Suman up net di Youtube kita atau juga yang mendengarkan di frekuensi FM 946 MHz Atau juga di aplikasi RRI Digital juga mendengarkan di portal rri.co.id Selamat malam, senang sekali rasanya malam ini Alvi bisa menemani teman pro2 semua Dijaga malam, jangan galau malam malam Dan selama 1 jam ke depan Alvi akan menemani teman pro2 Tentunya Alvi gak sendirian Seperti yang kita tahu mungkin teman pro2 yang follow instagramnya Atau save kontaknya pro2 di whatsapp pasti sudah tahu ya Kalau di malam hari ini ada dua bidadari-bidadari cantik nih di samping Alvi Kita asapa langsung yuk ada Kak Anissa Filatul Khoyroh dan Lia Rahmatillah dari organisasi IPPNU Sumanep Halo selamat malam Selamat malam Mbak Kak Anissa Filatul Khoyroh yang mana nih? Aku Kak Oke Lia Rahmatillah Saya Oke panggilannya siapa nih masing-masing? Panggil Aku biasa dipanggil Vila sih Dipanggil Vila aja ya Kalau Kak Anissa, Kak Lia Rahmatillah panggil Kak Lia Oke teman pro2 Ada Kak Lia sama Kak Vila yang sudah bergabung di Jaga Malam malam hari ini Dan malam hari ini ada satu pembahasan yang sangat menarik Yang menurut Alvi juga relate banget nih dengan kita para kaum perempuan Tentu kamu juga pasti pernah mengalami yang namanya krisis kepercayaan diri Betul apa betul? Kalau Alvi pernah? Kalau Kalia sama Kak Vila? Pastinya juga pernah Kak Pastinya juga pernah Nah memang yang teman pro2 yang namanya krisis kepercayaan diri itu Aku rasa gak cuma perempuan aja deh Laki-laki pasti juga pernah Tapi kok rasanya ini lebih melekat pada perempuan Hal paling dasar deh yang paling sering kita alami di kehidupan sehari-hari Kalau misalnya ada invitation Ada undangan ke acara keluarga Atau ada pesta Meskipun tuh yang namanya baju sudah satu lemari penuh Tapi pasti ujung-ujungnya ngomong Duh kok aku gak punya baju ya Aduh mau pake baju apa ya Baju semuanya dikeluarin teman pro2 Dicoba satu-satu mix and match ceritanya Tapi tetep ada yang gak ada yang cocok Berjam-jam berdiri di depan cermin Tapi tetep aja gak ada yang cocok Aduh ini sudah pas gak ya Nah ini termasuk salah satu krisis kepercayaan diri Kak Vila sama Kak Lia juga pernah mengalami hal seperti itu? Pasti Kak itu namanya juga kaum perempuan Masih sering ya berdiri atau berlama-lama di depan cermin Ngecek Aduh bedakku sudah bagus gak ya Aduh eyelinerku masih melenceng gak ya Nah teman pro2 mungkin kamu juga relate nih dengan hal ini Kamu juga sering mengalami Aku yakin pasti semuanya pernah mengalami yang namanya ini Tapi ada tentu banyak faktor ya teman pro2 Masih sering yang namanya mengalami krisis kepercayaan diri Seperti apa? Selengkapnya kita bahas setelah yang satu ini Jaga mentalmu di Jaga Malam Hai itu nomor 2 Mungkin ada yang baru bergabung nih Welcome back di RRI Summon Up Net di Youtube kita Dan ada topik menarik yang mungkin relate banget dengan kamu Yang baru bergabung mungkin masih belum tau Kalau di malam hari ini Alvi, Kak Lia sama Kak Vila lagi bahasin soal Kepercayaan diri pada perempuan itu seperti apa Memang masalahnya nih teman pro2 yang namanya Rasa percaya diri ini kan selalu menjadi isu populer ya Yang dialami oleh banyak orang Entah itu berbicara di ruang publik Berkomunikasi dengan orang baru Atau berhubungan dengan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah Tugas kampus yang berkaitan dengan kemahasiswaan gitu Yang kamu geluti Padahal rasa percaya diri ini juga bisa menjadi modal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari Jadi ada banyak faktor tuh kenapa self-confidence itu sangat mempengaruhi kita Salah satunya adalah penampilan fisik yang menjadi alasan paling banyak gitu loh Dan masih di bahasan yang sama Mungkin kamu teman pro2 juga punya pengalaman atau ingin sharing-sharing Nanti bisa di Instagram, di DM kita Atau bisa kirim di nomor WhatsApp officialnya pro2 Di 0853-3489-4676 Oke deh kita balik lagi sama Kak Vila dan Kak Lia Kak Vila sama Kak Lia Pernah gak mengalami krisis percaya diri? Coba deh cerita Mungkin punya cerita unik gitu Yang tidak terlupakan seumur hidup sampai sekarang Dari Kak Vila dulu deh Tentunya penuh banget ya Apalagi pas zaman-zaman SMA nih Pasti teman-teman banyak ngerasain di zaman-zaman SMA malu-malunya banget Apalagi di kata anak SMA itu kan sangat labil kan Dimana ketika presentasi sih Presentasi di kelas mesti dorong-dorong kan? Siapa nih yang presentasi? Aku gak bisa, aku gak bisa gitu Maka dari itu gimana ya? Kayak pernah kejadian pas kelas 2 SMA kalau gak salah Pertama kali ikut organisasi yaitu Pramuka Disitu pernah disuruh jadi dirijen Pas ha minum ragam Sering sakit perut Kak Saking groginya gitu ketemu banyak orang Kayaknya itu sih Aku rasa itu gak Vila aja deh Mungkin kita ini hanya sebagian dari Sebagian besar dari Perut kita hanya secuil dari sebagian besar perempuan yang ngerasain hal itu Dan respon tubuh ketika kita grogi, nervous Pasti kalau gak berkeringat Tangannya, telapak tangannya basah Atau sakit perut teman berdua Mules banget rasanya Meskipun kurang satu menit nih sebelum acara Kurang berapa menit sebelum acara itu Rasanya sudah sakit perut gitu Ada aja yang bikin kita semakin Aduh jadi gak ya? Mau maju ke depan jadi gak ya? Kalau Kak Lia sendiri gimana? Juga punya pengalaman yang sama? Untuk pengalaman itu sih banyak sebenarnya Kak Tapi paling kepercayaan diri yang kurang itu Ketika saya tuh sering berkumpul dengan laki-laki Kak Itu kan biasanya kalau cowok melihat kita ketika di depan Itu manteng Itu Gak apa-apa Manteng Manteng itu kalau bahasa Indonesia yang ngeliat 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 natap terus Jadi ketika saat itu Saya kadang deg-deg-duka Gimana ya? Tapi berusaha lagi Berusaha lagi Akhirnya selesai juga Oke Sebetulnya ketika kita Memutuskan untuk maju ke depan nih Bicara di depan umum Apa sih yang bikin Dari pengalamannya Kak Lia sama Kak Vila tadi Apa sih yang bikin kalian merasa takut gitu? Aduh Enggak deh kamu aja deh Yang maju kamu aja Sampai tunjuk-tunjukkan gitu Apa yang bikin kalian untuk merasa ragu Mau maju ke depan? Kalau untuk saya sendiri Kadang dari hijab Kak Hijab Dari penampilan berarti ya? Dari penampilan Kadang Apa ya? Sudah rapi-rapi dari Bukan jauh hari sih Amin beberapa jam Dari hijab penampilan Tiba-tiba di komen sama orang Kayak kamu kok bajunya gitu Gini-gini Jadi ya kurang pede Untuk tangan depan Langsung down gitu rasanya Kalau dari Kak Lia sendiri Kalau saya pribadi sih Untuk penampilan sebenarnya Tidak Anggaplah bodo amat Kak Yang penting Kadang saya itu Minder ketika Langsung Eh kamu jadi ini Jadi ini ya Itu agak Anggaplah tidak ada persiapan kan Kak Jadi Kepercayaan diri itu Merasa kurang sekali Oke Lagi-lagi nih Tau memperodua Salah satu faktor Paling banyak Memang untuk krisis Kepercayaan diri itu Terutama untuk wanita ya Adalah penampilan Seperti pengalamannya Dari Kak Vila tadi Gak pede karena hijabnya Untuk maju ke depan publik Untuk presentasi Aduh takutnya dikomentarin Sama orang Aduh jilbabnya gini Meskipun Sudah jauh-jauh hari Sudah disiapin Oh nanti di acara ini Presentasi ini Di hadapan Para ini-ini Aku mau pakai baju ini nih Gitu Eh ternyata Pas hari Dikomentarin Gak cocok pakai baju itu Oh my god Itu langsung drop Sekaligus ya Langsung mental kita itu Dipikin down gitu Kalau dari Kak Lia sendiri Alasannya tadi Karena Terlalu dadakan Terlalu dadakan Oh berarti Kalau misalnya Kalau hari ini gimana nih Ini kan tadi kita Rencananya juga mendadak Kalau hari ini gimana Deg-degan juga gak Ada sih Masih kurang prepare juga Masih kurang prepare Tapi tadi Di pertemuan singkat Dengan briefing singkat Bismillah ya Hari ini sudah pede dong Nah itu tadi itu Memberi dua Pengalaman dari Kak Lia Sama Kak Vila Tentang krisis Kepercayaan diri Terus Alfi mau tanya lagi nih Apakah Lingkungan Di sekitar Kak Vila Sama Kak Lia Itu juga memberikan Pengaruh Buat kalian Jadi bagaimana sih Membangun Rasa percaya diri itu Soalnya kan kadang Ada Penyebab Yang kita bawa Dari Masa kecil gitu Trauma Masa kecil Kemudian bagaimana Intervensi lingkungan Sekitar Sehingga membentuk Karakter kita Yang sekarang Nah biasanya kan Orang-orang yang Sering dibully Itu kan sekarang Jadi bahasan Intens kan Tentang pembulian Sering dibully Itu biasanya Akan kebawa Sampai Dewasa Dan Apa ya Seperti Lebih Rendah diri gitu Merasa rendah diri Terus gak pede Terus apa-apa itu Takut Apakah Kak Vila Dan Kak Vila Juga punya Pengalaman yang sama Yang dibawa Waktu masa kecil Atau Sebaliknya nih Lingkungan sekitar Justru support terus Terutama dari orang tua Saudara Eh enggak kok Kamu bagus Sering dapat apresiasi Eh enggak kok Selamat ya Atas pencapaian-pencapaian kamu Gitu Kalau untuk saya pribadi ya Kak Kan Pengalaman nih Sedikit cerita Sedikit minder Karena di keluarga sendiri tuh Kak Banyak yang enggak Ngelanjutin Ke jenjang Perluan tinggi Oke Karena dipandangnya Ngapain perempuan gitu Sekolah tinggi-tinggi Orang unjung-unjungnya Nanti di rumah Masak Ngelanjutin suami Dan yang lain-lain Tetapi Di SMA Saya punya prinsip Bahwasannya Ketika saya bersekolah Ataupun tidak Saya harus punya Kayak Jendang kadrisasi Atau Apa Apa ya Pertemanan Yang Yang sekiranya Keluar lingkup dari situ Makanya Saya memutuskan Untuk bergabung Di IWNU Salah satunya Karena jenjang kadrisasinya IWNU Itu bukan Bukan tergantung Dari Pendidikannya Melainkan dari umurnya Dari usianya Kalau dari Kak Lia sendiri Atau Punya pengalaman yang sama Waktu Masa kecil Ada Intervensi-intervensi Yang sebetulnya Kak Lia Tidak setuju Akhirnya bisa membentuk Karakter Kak Lia Yang sekarang Terutama untuk mengatasi Krisis Percaya diri Kalau untuk Pengaruh yang jelek Menurut saya Tidak ada Kak Karena Orang Tua Dan juga lingkungan sekitar Itu sangat mendukung saya Kak Sangat mendukung Ketika saya Melakukan sesuatu Itu pasti ada support Yang baik Jadi Kamu bisa kok Padahal diri saya Itu merasa Tidak mampu Kak Tapi karena dukungan Orang tua Lingkungan sekitar Dan juga teman-teman Yang memberikan support Yang sangat positif Akhirnya Saya Mencoba Seperti itu Kak Oke Berarti ini Bertolak belakang ya Kalau Kak Vila Tadi Punya Banyak pengalaman Yang justru bikin Mental down Kalau sebaliknya Kak Lia Justru punya pengalaman Yang justru Membangun Membangun rasa kepercayaan Itu sendiri Tapi aku relate Teman berdua Dengan pengalaman Dari Kak Vila Kalau Apalagi di Lingkungan Madura Ini tidak bermaksud Rasis Atau Mengkerdilkan Satu Suku Itu enggak Tapi aku yakin Gak cuma di Madura aja Di luaran juga Banyak statement-statement Seperti itu Terutama Seperti yang Kak Vila Ceritakan tadi Buat apa sih Perempuan sekolah Tinggi-tinggi Toh ujung-ujungnya Juga di dapur Toh ujung-ujungnya Nanti menikah Melayani suami Gitu kan Melayani anak Jadi ibu rumah tangga Jadi enggak usah Gitu Nah hal-hal Kayak gitu Itu kan justru Bikin mental drop Seperti pengalaman Kak Vila Tapi kembali lagi Harus punya Yang namanya Prinsip hidup Kalau Kak Vila Dengan cara Keluar dari Lingkungan itu Dan menunjukkan Ini loh Aku bisa Ternyata Dia memberikan Pembuktian kepada Lingkungannya Kalau Apa yang dikatakan Oleh orang-orang sekitar Itu salah Perempuan Dengan pendidikan Tinggi Itu justru Tidak Memberikan dampak Yang negatif Tapi justru Sebaliknya Gitu ya Oke deh Kalau Pengalaman pribadi Atau cerita inspiratif Yang ingin Kak Vila Dan Kak Lia Bagikan nih Bagaimana kepercayaan diri Itu sudah Mempengaruhi Hidup Kak Vila Dan Kak Lia Sampai di detik saat ini Kalau untuk saya Pengalaman Yang bikin saya Keluar dari zona itu Yang Balik lagi Relasi Relasi Kan saya juga Pernah Sedikit cerita Saya kan Lulusan Angkatan 2021 Lulusan Kuliah Oh SMA Oke Baru masuk SMA tahun ini Saya sempat mengalami Dunia Pekerjaan Selama 2 tahun Dimana disitu Ruan lingkupnya Hanya bekerja Bekerja dan bekerja Meskipun ya Di dunia pekerjaan Kita kan punya Pengalaman Bagaimana Melayani konsumen Dan semacamnya Tingkat kepercayaan diri Juga Disitu Terasa Tapi Tidak sebagaimana Ketika Saya keluar dari zona itu Sembari Saya Bekerja Juga Saya Aktif Di berbagai organisasi Sanatnya IPPNU IPPNU Juga kan Kita Bukan hanya Ruan lingkupnya Di SMA SMA Bukan Tapi Kayak IPPNU Kan Dari usia 13 tahun Sampai 24 tahun Jadi kita juga Banyak berbau Dengan Kelangan Remaja Dewasa Dan juga Anak Jadi dari situ Saya juga bisa Mengasah Oh berarti Saya Kalau misalkan Ketemu dengan Orang yang Setarah Dengan saya Saya harus Bersikap Seperti ini Dan Melihat Apa Kebalikannya Kalau misalkan Saya Bertemu dengan Seusia Di bawah saya Saya justru Harus bisa Mengimbangi juga Jadi dari situ Rasa kepercayaan dirinya Terlalu Jadi Menyesuaikan ya Dengan siapa Kita berbicara Dengan siapa Kita berhadapan Nah justru dari Pengalaman Organisasi yang Kak Vila miliki Kalau boleh tahu Sejak kapan Bergabung di IPPNU Sejak Kelas 2 SMA Jadi sebelum Lulus sudah bergabung Di organisasi IPPNU Oke Ini agak Melenceng Dari pembahasan Apa yang Membuat Kak Vila Termotivasi Untuk bergabung Di organisasi Selain dari Krisis kepercayaan diri Itu tadi Ya itu Kalau misalkan Saya putus sekolah Gak langsung Menempuh pendidikan tinggi Jadi gimana caranya Saya juga Punya pengalaman Dan juga punya relasi Meskipun saya Tidak berguliah Wow Keren banget nih Teman pro 2 Ini salah satu Perempuan Yang berdikari Gitu ya Dan dia Gak ragu Untuk menunjukkan Kemampuannya Salah satu Contohnya Ada di samping Algi Ada Kak Vila Kalau dari Kak Lia pribadi Bagaimana nih Cerita Inspiratif Yang Kak Lia punya Tentang bagaimana Membangun Kepercayaan diri itu Dan itu Sangat berpengaruh Di kehidupan Kak Lia Pertama gini Sama seperti yang Rekanita Vila Kalau di PPNU itu Panggilannya Rekanita Kak Rekanita Oke Rekanita Vila Dan Rekanita Lia Bisa Iya Kak Jadi siapa anak Kerapnya Rekanita Saya dulu Pas SMA Sudah gabung Di PPNU juga Kemudian Ketika saya Jadi pengurus Satu tahun Di tingkat kecamatan Itu tiba-tiba Tanpa saya inginkan Itu terpilih Menjadi ketua Kak Oke Padahal saya merasa Saya belum tahu Apa-apa Saya masih perlu Banyak belajar Akhirnya Dari situ Teman-teman Yang mendorong saya Padahal saya Tidak punya Keinginan sama sekali Dan tidak mau Sebenarnya Tapi karena dukungan Alumni Juga Kemudian Teman-teman Pengurus yang lain Ayolah kamu Jadi ketua Kamu pasti bisa Itu Pengalaman pertama saya Mengapa saya Mencoba untuk Bisa lebih baik Dalam Kepercayaan diri Kak Itu awalnya Karena saya Dipilih Menjadi ketua Dipilih jadi ketua Itu setelah Berapa tahun gabung Satu Periode dua tahun Padahal saya Di organisasi Itu cuma ikut-ikutan Kalau suruh ke barat Ya ikut juga Tidak Tidak terlalu ekstra Di dalamnya Tapi tiba-tiba Jadi Dipilih jadi ketua Mental banget Itu yang kena Ternyata Betul-betul I believe Tapi Aku langsung ingat Sama satu statement Yang mengatakan Bahwa Sebetulnya Penampilan itu Nomor sekian Untuk rasa Untuk meningkatkan Rasa percaya diri kita Yang paling penting Adalah Wawasan Dan ilmu Yang kita miliki Teman berdua Kalau perempuan Yang Bahasa kasarnya Tidak punya ilmu Wawasannya kurang luas Terus Ketambahan dia Tidak pede Itu akan kelihatan Biasa-biasa aja Tapi ketika Kita punya pengalaman Yang banyak Wawasan yang luas Ditambah Rasa percaya diri Itu sendiri Maka satu Orang perempuan Itu akan Ter Apa ya Berpunya value Dan tentunya Dia Dianggap Punya penilaian positif Gitu loh Dari lingkungan-lingkungan Sekitarnya Mungkin Kalau Kak Lia Pribadi Merasa Padahal aku masih Belum mampu nih Kok sudah ditunjuk Jadi ketua Artinya Lingkungan sekitar Kak Lia Sudah punya penilaian positif Dari value Yang Kak Lia Miliki Meskipun kita Nggak percaya diri Akan potensi Dan bakat yang kita miliki Betul nggak Teman-teman Nah jadi Sekali lagi ya Mungkin ini juga jadi Pelajaran kita Bareng-bareng Teman-teman Jangan pernah Merendahkan diri Masih relate Dengan bahasan ini Masih linier Kembali lagi Harus Meningkatkan Rasa percaya diri Salah satu caranya Tadi kalau Kak Vila Dengan Ikut organisasi Kalau Kak Lia Menambah Relasi Dan Kembali lagi Teman-teman Itu tadi Bahasan yang Penting banget ya Soal krisis Percaya diri pada perempuan Oke deh Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Setun terus Di Youtube RRI Sumunepnet Dan di FM 94,6MHz Setelah yang satu ini Alvi Kak Vila Dan Kak Lia Kembali Masih dengan Bahasan tentang Krisis percaya diri Pada perempuan Berarti Apabila wadusa muda Terbentang katul istiwa Disitu ku ada Bersamamu saudara Beragam warna kita Suku tak selalu sama Kau aku Indonesia Yang disatukan karena Yang disatukan karena cinta Karena kita Indonesia Jangan pernah terkejabatlah Walau kita berbeda Walau kita berbeda Walau kita tak sama Tetaplah satu kita Kita Indonesia Sesungguhnya Terbentang katul istiwa Terbentang katul istinya Kau aku Indonesia Yang disakutan karena cinta Kau kita Indonesia Jangan pernah terpejar berat Walaupun kita berbeda Walaupun kita tak sama Tetaplah satu kita Kita Indonesia Sesungguhnya Nah teman berdua balik lagi sama Alfie Ada Kak Villa juga Ada Kak Lia disini Dijaga malam Seperti yang sebelum-sebelumnya Teman berdua kita masih di pembahasan yang sama Seputar krisis kepercayaan diri pada perempuan Kalau sebelumnya kita sudah dengerin pengalaman Dari Kak Lia dan Kak Villa Bagaimana mereka bisa mengatasi rasa kepercayaan itu sendiri Meskipun sudah berkali-kali dihantam sama kanan-kiri Dikata-katain yang bikin mental drop Tapi enggak kok Akhirnya Kak Villa dan Kak Lia bisa bangkit loh Bahkan Kak Lia sendiri berhasil menunjukkan Kepiawayannya dalam menghandle organisasi teman perdua Kak Lia tadi cerita di tahun berapa ditunjuk menjadi ketua cabang IPPNU Kalau untuk ketua cabang IPPNU baru kemarin Kak Tanggal 28 Berarti sekarang menjabat sebagai ketua cabang IPPNU Mendataris Oke Dan sebelum-sebelumnya sudah pernah menjadi ketua juga kan ya Iya di tingkat kecamatan Di tingkat kecamatan Wow keren banget loh teman perdua Nah ini dia nih Dua orang perempuan-perempuan cerdas Berdaya Berdikari Punya andil gitu kan Jadi kayaknya jangan berhenti di kamu ya teman perdua Kok misalnya kamu merasa aku nggak bisa No 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 Jangan katakan itu Jadi action dulu dibuktikan Sampai orang lain punya penilaian positif ke kamu Eh enggak kok ternyata Kamu berhasil menunjukkan kalau kamu itu nggak layak untuk diremahkan Kembali lagi bahasan kepercayaan diri pada perempuan Mau tanya ke Kak Villa sama Kalia Kalau menurut Kak Villa sama Kalia Apa sih peran media sosial dalam membangun kepercayaan diri itu sendiri Sekarang kan rame banget tuh Bahkan menurut aku Banyak yang lepas dari urat malunya Iya enggak sih Joget-joget Dengan pakaian Ya gitu lah kita Kita nggak berhak mengomentari ya Tapi setidaknya menurut aku Sudah banyak perempuan yang percaya diri juga nih Lewat konten-konten di media sosial Kalau menurut Kak Villa sama Kalia gimana nih Menyikapi hal-hal seperti itu Apakah juga ikutan tren yang sama Kalau saya ya Kak Sebenarnya agak tabu ke media sosial itu kekurangan saya Kak Oh gitu Jadi jarang Cuma jadi penonton saja Oke Kalau Kak Villa Kalau untuk saya sih media sosial ya Kak Lebih dijadikan sebagai pembangun mood sih Kak Oke Kayak lebih Kan banyak nih Sebenarnya sih media sosial itu tergantung bagaimana kita mengelola ya Kak Semisalkan ya dikelola dengan baik Ya bisa menjadi inspirasi maupun ladang penghasilan sih menurut saya Salah satunya ya di TikTok Banyak kan konten-konten kreator di TikTok yang menyediakan Kayak inspirasi-inspirasi Sebagaimana konten kreatornya menuju ke ranah keperempuanan gitu kan Oke aku setuju banget sih Mungkin gak semua orang ini punya habit yang sama Teman berdua punya kebiasaan yang sama Yang suka berseluncur di media sosial Bahkan juga ikut terjun di dalamnya Tapi hanya ada juga orang-orang yang cuma menjadi pengamat Kita nonton aja nih scroll berjam-jam gitu kan Tapi dengan media sosial itu biasanya bisa mengubah mood lebih baik Nah itu seperti yang Kak Villa dan Kak Lya Katakan jadi media untuk membangun mood aja Kadang juga bisa jadi tempat untuk mencari inspirasi teman berdua Oke sekarang balik lagi nih ke organisasi IPPNU Apakah ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh organisasi Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kepercayaan diri Pada perempuan itu sendiri Gini ya Kak Kan sedikit pembahasan ya dari saya Di jenjang seperti yang saya katakan tadi Di usia maksimalnya IPPNU dari usia 13 sampai 24 tahun Disitu kan marak-maraknya remaja ya Kak Nah setelah itu kita juga punya jenjang kardisasi lanjutan yaitu fatayat Sampai sekitar usia 40 tahun ya rekan kita ya Kalau gak salah sampai usia 40 tahun Jadi untuk membangun kepercayaan diri ya Terutama untuk para ibu-ibu nih gitu Ibu-ibu yang kayak cuman kerjanya di dapur Kayak cuman nyapu, ngepel Dengan adanya wadah dari kita Dinah Satul Ulama terkhususnya ya Kita juga bisa melihat nih bahwasannya Tidak semua wanita-wanita yang berpendidikan Atau wanita yang tidak berpendidikan itu Tidak bisa disamaratakan gitu Meskipun kita juga bukan dari kalangan wanita yang tidak berpendidikan Bukan berarti kita tidak bisa membangun rasa percaya diri Maupun kualitas-kualitas dari diri kita masing-masing Oke, kalau dari kalian sendiri ada tambahan gak? Kalau saya pribadi tuh Lebih ke organisasi BPNU-nya Kak Kalau di BPNU itu kan umurnya dari usia remaja Oke, 12 tahun, eh 30 tahun ya? Iya, 13 tahun Jadi di dalam organisasi BPNU itu Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa melatih kepercayaan diri Seperti halnya sebelum Para perempuan itu masuk ke BPNU jadi anggota itu Ada yang namanya jenjang pengkaderan makesta Masa kesetiaan anggota Oke Jadi disitu bukan hanya materi yang disampaikan Tapi juga banyak hal yang dapat melatih Para peserta atau para remaja Untuk bisa lebih tampil percaya diri Seperti halnya presentasi di depan Kemudian menyampaikan icebreaking Itu juga dilatih di dalam makesta itu, Kak Jadi menurut saya dengan adanya organisasi BPNU Itu dapat melatih rasa kepercayaan diri Dimulai dari sejak dini Oke, itu setiap anggota wajib ikut kegiatan itu? Iya, Kak Itu jenjang gerubang awal untuk menjadi anggota BPNU Oke, berarti semacam sistem seleksi gitu gak sih? Enggak Enggak Kayak latihan gitu, Kak Oke, dan itu berlangsung selama berapa hari? Kalau untuk makesta itu dua hari sudah cukup Yang penting materi-materinya itu terlaksanakan Oke Apalagi kalau di PK Universitas ya, Kak Biasanya sekarang dikemas dengan makesta camp Jadi bukan hanya materi-materi saja Kita juga bisa jalan-jalan, Kak Sama rekan-rekan kita gitu Kalau sudah tergabung di dalam organisasi IPPNU Bukan, itu kan kegiatannya Kegiatannya dikemas dengan makesta camp, Kak Oh gitu Oke, oke Jadi gak boring Apalagi kalau jenjang awal Artinya kan banyak anak-anak yang masih muda-muda ya Nah, biasanya kalau anak remaja disuguhi dengan materi yang monoton Cepat bosen Makanya dikemas dengan makesta camp Itu tadi Wow, artinya organisasi dan relasi ini bisa menjadi stimulus untuk membangun rasa percaya diri Tadi teman berdua Memang gak bisa di generalisasi Sekalipun ada perempuan yang dibilang tidak menempuh jenjang pendidikan Tidak berpendidikan tinggi gitu ya Tapi jangan menjadikan itu seperti Aduh, aku kayaknya gak layak deh untuk gabung sama mereka Kan aku gak sekolah Enggak, teman berdua Katanya Kak Vila tadi Kita punya kesempatan yang sama Jadi sekalipun entah kamu mau sekolah atau enggak Terutama untuk perempuan-perempuan yang tinggal di desa Yang biasanya Tapi sekarang, zaman sekarang pendidikan sudah mudah dijangkau ya kan Jadi aku yakin semuanya sudah berpendidikan gitu Tapi sekali lagi gak boleh berkecil hati Karena sekalipun kamu gak ngenyam pendidikan di bangku pendidikan formal Kalau misalnya kita mau bergabung dengan organisasi Itu juga bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan rasa percayaan diri kita Nah, jadi bagaimana bisa membantu generasi muda perempuan Untuk membangun kepercayaan diri mereka sejak dini Selain dari Makesta itu sendiri Kalau dari organisasi IPPNU Kan jenjang awal di usia 13 tahun nih Kalau di bawah usia itu, apakah bisa? Mungkin karena kita dari usia 13 ya Kak Masih belum mewadahi gitu Kan kita kan targetnya memang remaja gitu Mungkin ya apa ya Kak Penyaluran-penyaluran entah itu kayak even-even aja gitu Mungkin Kalau tadi sebelum ini Kak Vila juga sempat menyampaikan statement yang sangat bagus Dari jenjang muslimat Ketika mereka diberikan pelatihan atau semacam ilmu dan wawasan sebanyak mungkin Terutama untuk membangun rasa percayaan diri pada perempuan Maka akan membentuk Sekolah pertama bagi generasi selanjutnya Betul gak Kak Vila? Tadi Kak Vila juga sempat menjelaskan seperti itu Karena begini, ada petah mengatakan bahwasannya Seorang anak yang berkualitas akan lahir dari perempuan yang berkualitas Wow, keren banget Apa situasi? Nah, teman-teman berdua Kayak gitu tadi Bahasan seputar kepercayaan diri pada perempuan Tadi kita sudah bahas dari pengalaman Kak Vila dan Kak Lia secara pribadi Tentang bagaimana membangun kepercayaan diri Tips-tips dari mereka Termasuk bagaimana organisasi IPPNU menjadi wadah Terutama untuk perempuan itu sendiri Ada quotes-quotes atau kalimat yang disampaikan Untuk teman-teman berdua Kak Vila dan Kak Lia Quotes yang menginspirasi Jadi Kak Vila dulu deh Sudah disiapin Kalau dari aku ya Kak Untuk para wanita di Indonesia Terutama rekan-rekanita di Kabupaten Semenap Mari bangkit Jandilah wanita berkualitas untuk masa kini Dan masa yang akan mendatang dengan 3B Jadi di IPPNU dan IPPNU itu ada salam 3B Yaitu belajar berjuang dan bertakwa Kalau dari saya 3B itu behavior, brand, and beauty Jadi ahlak, otak, dan jadilah wanita yang cantik dengan keduanya Wow, keren-keren Gimana nih cara kita menerapkan salam 3B yang dari IPPNU Gimana biasanya Kak? Alvi mau ikutan dong? Mungkin kita cabang-cabang Gimana Kak Lia sebagai ketua cabang nih? Bisa mimpin nih Kak Misalnya kita Kita itu tagline-nya Kak Lia misalkan ya Siapa kita? Siapa kita? Jawabannya? NU Atau pelajar? Pelajar NU ya Oke, anggap aku masih pelajar ya teman-teman Aku mau dipimpinnya pelajar aja Ayo Kak Lia dipimpin Alvi mau ikutan nih Siapa kita? Pelajar NU gitu Ayo Kak Lia Saya nggak liat nih Ayo Kak Lia Satu Dua Tiga Siapa kita? Itu bisa di-cut kan? Siapa kita? Pelajar NU Terus Pelajar NU Pelajar NU Belajar Berjam Berjian 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 Lapa? Salam 3B Belajar Berjian 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 Oke Gimana? Apu mengikutinnya gimana Siapa kita? Sayang bilang siapa kita Kak Pelajar NU Pelajar NU Salam 3B Misalnya ada lagi sih kak Tapi takut gimana ya Soalnya kan NKRI gitu Harga mati kan sekarang jamannya pemilu Takut gimana gitu Sampai ke 3B nya aja ya Siapa kita? Pelajar NU Salam 3B Jawabnya? Belajar berjuang bertakwa Salam berjura Salam berjuta Belajar berjuang bertakwa Salam berjuta Oke Zin diskusi yang tadi nanti dekat ya Aku mulai lagi Iya ada satu Kita mulai Nah tadi kak Vila nyebutin salam 3B nih Dari organisasi IPPNU Gimana gimana tuh? Alvi mau ngikutin dong Dari kalian ya Soalnya aku ketua cabang Coba kalian dipimpin Biasanya itu yang pertama siapa kita dulu kak Nanti jawabannya Pelajar NU Kemudian salam berjuta Belajar berjuang bertakwa Belajar berjuang bertakwa Oke Ayo kita ucapin bareng-bareng Siapa kita? Pelajar NU Salam berjuta Belajar berjuang Oke dia teman berdua Belajar berjuang Terima kasih banyak juga Tadi sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dan cerita Bagaimana membangun kepercayaan diri pada perempuan Teman peradua Sudah ada kalimat-kalimat inspiratif juga Yang kak Lia dan kak Vila berikan untuk teman peradua Dan terakhir dari Alvi Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam diri kamu Jadi jangan pernah meragukannya Karena kita semua itu sebetulnya memiliki potensi yang luar biasa gitu kan Untuk mencapai hal-hal hebat dalam hidup Jadi jadi diri kamu yang terbaik Karena tidak ada yang bisa melakukannya dengan lebih baik Kalau misalnya kamu yang dipilih Ya artinya kamu yang pantas untuk melakukan itu teman peradua Karena setiap orang itu punya keunikan dan bakatnya sendiri-sendiri Oke deh Karena waktu yang memisahkan kita Akhirnya Alvi, kak Lia dan kak Vila Pamit undur diri Sekali lagi terima kasih banyak Buat teman peradua yang sedari tadi sudah bergabung di Youtube RRI Summonopnet Juga mendengarkan di frekuensi FM 9.6 MHz Atau via aplikasi RRI Digital Dan juga streaming di portal rri.co.id Jangan lupa teman peradua Like, Comment, Share, dan Subscribe ya Dadah! Sampai ketemu di Jaga Malam episode berikutnya See ya! Sehat selalu mentalmu Sehat selalu fisikmu Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya Jaga Malam berikutnya Terima kasih telah menonton